Anda kembali menyaksikan NetBali. Walaupun masih 2 tahun lagi, Partai Demokrat mulai serius mempersiapkan kadernya untuk bertarung dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2018. Melalui diklat dan pembekalan kader, Demokrat berharap akan menemukan ahaya baru untuk Bali. Partai Demokrat berkomitmen mendukung kadernya untuk maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018. Keberhasilan memunculkan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam Pilkub DKI Jakarta menjadi spirit Partai Demokrat untuk mengusung kader terbaiknya di Bali sebagai penerus Mademangku Pastika. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam acara pelantikan pengurus Partai Demokrat di wilayah Bali yang digelar pada Senin sore di kantor DPD Demokrat Bali. Oleh karena itu memang ada ahaya efek. Setelah tanggal 23 September kami umumkan waktu itu surpenya cuma 2 persen dalam hitungan cuma satu minggu naik ke 12 persen naik lagi sampai minggu yang lalu kedua minggu yang lalu sudah menembus di 31 persen mengalahkan Ahok dan juga Anies Baswedan. Ini juga fenomena baru buat kami. Sekaligus tadi ditanyakan spirit baru bagi kader Demokrat harumnya sampai kemari. Tadi ditanyakan apakah calon gubernur Bali akan kayak gitu. Kalau saya mau nyebut tanda kutip kami sedang mencari AHY-AHY-AHY baru untuk Bali untuk tempat-tempat lain. sehingga semuanya punya semangat baru untuk pilguk yang akan datang. Partai Demokrat terus melakukan pembenahan pengurus internal untuk menyiapkan kader terbaik dalam pilkada Bali. Sebanyak 1.400 pengurus dari tingkat DPC dan DPD Provinsi Bali yang baru saja dilantik langsung bertugas menyiapkan program-program untuk menyiapkan kader terbaik. 500 kader utama diberikan pembekalan materi strategi pemenangan dalam pilkada dan pengkaderan di Sekar Tunjung Senter Senin Pagi. Materi diberikan langsung oleh perwakilan pengurus pusat Partai Demokrat. Hari ini pembekalan dan diklap pelatihan diikuti oleh 500 peserta. Nanti akan diikuti oleh gelombang berikutnya. Ini baru gelombang pertama ya. Nanti setelah dilantik oleh Bapak Sekjen kami akan konsultasi di depil kecamatan untuk mengadakan musyarah Handa Sabang. Akan selesai akhir Desember ini. Kemudian kami akan menyiapkan acara diklap pelantikan untuk gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya. Saudara Ketua DPD, panggil pataka Partai Demokrat ini. Partai Demokrat menargetkan kemenangan 30% dalam pilkada serentak di seluruh Indonesia tahun 2017 dan 2018 sehingga bisa bersaing dalam pilk dan pulk pres serentak tahun 2019. Dewa Priya melaporkan untuk NET. 276! Menang! Thank you! Eh, udah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong! Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!